Intro Jadi sekarang kalau kita ketemu pasien, ketemu anak Bapak, Ibu, kita akan identifikasi dulu. Problemnya apa? Belum ngomong dok, problemnya apa? Sosialisasinya jelek dok, problemnya apa? Perilakunya dok yang masih error. Itu dulu yang kita identifikasi. Jadi empat itu dulu yang kita identifikasi. Kemudian kita satukan kekuatan dan energi kita untuk cari solusi. Selalu cari solusi. Tidak cuma masalah dan tolong kita fokus sama solusinya. Itu nanti akan memberikan hasil. Dan kebetulan si organisasi dunia tadi, si ARI tadi, sudah punya alat ukurnya Bapak, Ibu. Jadi dari keempat bidang tadi, mereka sudah membuat alat ukur yang namanya ATEC. Ya, Bapak, Ibu sudah tahu lah. Dan saya akan menjelaskan panjang lebar tentang ATEC. Jujur ATEC ini tidak mewakili apapun. Tidak sempurna kalau saya bilangnya. Karena apa? Pertanyaan itu terbatas. Banyak kadang-kadang anak kita yang kita temukan, progres ya. Dok, anaknya progres dok, tapi nilai ATECnya tetap sama. Loh, kenapa bisa begitu? Karena enggak ada di pertanyaan tadi. Ya, pertanyaannya enggak sempurna. Pertanyaannya cuma 77. Ada lagi yang namanya, misalnya tadi kita lihat anaknya progres, tapi kok nilai ATECnya sama. Ya, itu tadi. Ada yang progres yang tidak masuk dalam pertanyaan tadi. Dok, ini nilai ATECnya turun terus dok, artinya progres. Tapi saya masih belum puas dok. Ini nilainya ada tiga dok. Itu ada dua dok. Tetapi ada bagian yang saya rasa masih kurang yang tidak ada di ATEC. Makanya anaknya tetap melanjutkan terapi. Kita ngomong ya, memang ini tidak sempurna. Tetapi daripada enggak punya patroan sama sekali, enggak punya perdoman. Kita pakai ini sebagai perdoman. Ini loh jenis-jenis pertanyaannya. Sama ya, pertanyaannya selalu sama. Saran saya kepada Bapak-Ibu ya, supaya praktis ya. Kalau ketemu slide ini, ini difotokopi. Kemudian dilaminating. Dilaminating diisi, dikasih tanda dengan sepidol. Dengan sepidol untuk whiteboard yang bisa dihapus. Setelah selesai diisi, difoto. Dikasih tanggal ini, bulan ini. Laporannya di saya enggak usah dikasih yang lengkap kayak gitu. Dikasihnya langsung ringkasan nilainya saja ke saya. Nanti kalau saya butuh datanya, baru dikirim fotonya tentang apa. Nah, bulan depan tinggal dihapus pidolnya tadi. Dikasih titik-titik lagi, difoto lagi. Jadi Bapak-Ibu enggak pusing ya. Enggak balik-balik nge-print ya. Jadi sudah punya secara manual. Ya, praktis ya. Dilaminating. Ini sama pertanyaannya, saya juga enggak bahas lagi. Cara ngitungnya enggak bahas lagi ya. Saya rasa nanti saya minta bantuan orang tua, kalau seandainya ada orang tua yang di grup ya, sahabat yang di grup yang baru, yang belum tahu tentang APEC, mohon. Ringan tangan, berbesar hati untuk membantu mereka mengisi. Membantu mereka menjawab. Sebetulnya, kalau Bapak-Ibu juga masih ragu-ragu ya, apa sih yang dimaksud dengan pertanyaan nomor tujuh, menggunakan ekspresi wajah yang sesuai. Di YouTube Mata Hati, ini sudah ada semua. Videonya sudah ada. Ini channel YouTubenya Mata Hati. Di sini ada video tentang biomedis, ya itu dari saya, ini biomedis ya. Biomedis ya. Biomedis ya, biomedis dari saya. Biomedis dari saya. Dan ada yang sesi non-biomedis. Nah ini termasuk non-sesi biomedis. Ini membahas tentang ATTEC. Detil, satu demi satu, pertanyaan demi pertanyaan. Ini bagus sekali Bapak-Ibu. Bagi orang yang kepingin tahu, kepingin mengisi ATTEC-nya benar, tolong. Ini ditonton. Oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi sebetulnya protokol doktor senjaya itu kayak apa sih? Urutannya cuma kayak gini Bapak-Ibu. Simpel. Pertama itu kita minta ATTEC, Bapak-Ibu. Tolong Bapak-Ibu sebelum mulai terapi apapun. Tidak cuma terapi protokol doktor senjaya. Protokol terapi apapun. Bapak-Ibu itu sebaiknya tahu, anakmu itu di posisi yang mana. Ya paling gampang itu kalau kita punya nilai yang bisa kita ukur. Salah satunya yang kita pakai, punya organisasi dunia, tapi ATTEC. Jadi saya selalu minta kepada Bapak-Ibu ya, ya sahabat Bapak-Ibu ya, suka-suka saya lah ya. Karena presentasi ada yang ngomongin suka acobalo gitu ya. Oh Bapak-Ibu, mau sahabat ya. Intinya Anda lah ya. Tolong dibuat dulu nilai ATTEC-nya itu berapa. Jadi sebelum kita mau mulai apa-apa itu, kita tahu titik awalnya di mana. Kemudian selama terapi, itu kita minta setiap bulan. Ya dibuatlah nilai ATTEC, pengpertanyanya sama. Makanya tadi dilaminating, biar enggak boros. Kemudian kalau nanti sudah terapi, selesai terapi, misalnya sudah tamat, sudah lulus, sudah digraduasi, sudah diwisuda, ya sudah, dilihat lagi nilai ATTEC-nya udah normal, belum, udah nol, belum. Sudah nol atau belum. Itu ya nomor satu dinilai. Ini gratis Bapak-Ibu ya, bisa membuat sendiri. Jadi kalau keluar duit ya enggak. enggak lah gratis. Yang banyak sih Bapak-Ibu males ya, enggak membuatnya. Sudah lewat berapa bulan, enggak buat. Alasannya macam-macam lah. Yang kemarin ada yang alasan pandemi, ya ada alasan macam-macam. Oh pandemi, nggak pandemi, tinggal ngisi beginian aja kok susah. Repot ya. Kemudian berikutnya, sebaiknya lakukan tes biomedis ASIRA. Kenapa? Ya nanti kita jelaskan detail di bawah. Karena saya butuh data Bapak-Ibu. Karena penyebab gangguan, jantung akar masalah timbulnya gangguan pada anak-anak itu bermacam-macam. Dan supaya saya mengobatinya tepat, dan progresnya itu bisa kelihatan cepat, saya butuh data. Duk dok, kalau seandainya di terapi aja dok, tanpa tes, bisa. Bisa. Tapi kalau pas nggak tepat terapinya, terus progresnya nggak cepat gimana? Apakah Bapak-Ibu tetap mau bertahan dua tahun, terapi di tempat saya? Nggak kan? Makanya saya selalu menunjukkan Bapak-Ibu, saya usahakan dalam hitungan hari sudah progres, sehingga Bapak-Ibu manut. Saya suruh dua tahun itu manut. Ya kenyataannya juga enggak Bapak-Ibu, kenyataannya ada yang cuma 6 bulan, 1 tahun ya sudah untaber. Karena anaknya sudah dianggap bagus, ngapain lanjutin lagi? Ya nggak tahu aku alasannya orang tua apa. Tapi dari awal selalu saya bilang target kerja saya itu 2 tahun. Kemudian urutan terapi berikutnya adalah suplementasi. Termasuk di dalam suplementasi ini adalah pemberian opacacing. Nanti saya sebutkan ya urutannya dosisnya. Dosis dikasih enggak ya? Kayaknya dosis enggak lah ya. Kita cuma ngomong secara garis besar, dan topik tentang opacacing sudah pernah saya bahas ya di konsultasi video di Facebook group. Suplement. Hari ini kita bahas detail tentang suplement. Jadi Bapak-Ibu mengerti sekarang mana yang perlu, mana yang tidak. Yang jelas ya perlu semua ya. Cuma alasannya apa? Kemudian anjuran saya lakukan terapi biomedis BIKOM. Dan ini cukup problem buat kita. Karena apa problemnya? Karena tidak semua tempat punya. Kalau ada juga dokter terapi BIKOM di tempat kita, dokter terapi belum pakai protokol dokter Alina. Itu juga problem. Karena belum tentu di terapi di tempat mereka hasilnya akan sama seperti yang kita terapi di tempat kita. Jadi kita akan cari solusi. Kemudian di protokol dokter Alis Njaya, dokter Alis Njaya, yang paling penting adalah lapor progres mingguan. Supaya saya bisa melakukan koreksi, sehingga setiap bulan nilai ATK ananda itu progres. Jadi lapornya saya, Bapak-Ibu. Supaya kita bekerjanya bisa lebih baik. Ya cuman gini aja protokol dokter Njaya. Teorinya gampang dokter, tapi sebagai orang tua, kami harus hati-hati dan kami harus tahu apakah bisa terukur, apakah bisa dimonitor, apakah dokter Alis bekerja atau tidak. Ya, saya setuju, Bapak-Ibu. Target kerja protokol kerjanya itu harus smart, spesifik, terukur, bisa dicapai, berhubungan, dan ada waktunya, Bapak-Ibu. Jadi, kalau gitu kita mulai satu-satu. Apa yang spesifik dok? Saya spesifiknya ngurusin empat masalah ini loh, Bapak-Ibu. Jadi anak Bapak-Ibu dikatakan autism, dikatakan, bukan saya yang ngatakan orang lain yang ngatain. Dikatakan autism karena punya masalah di bahasa komunikasi, sosialisasi, sensory kognitif, perilaku, dan kesehatan umum. Jadi disinilah spesifik kerjaan saya. Jadi nanti enggak ada ngomongin, dok, matanya masih ngelirik-ngelirik, dok. Dok, matanya masih, sepokong ngurusin yang aneh-aneh itu, enggak. Saya akan fokus ngurusin ini dulu. Nanti yang hal kecil-kecil itu bisa saya bantu, ya. Dok, masih ngompol, dok. Oke, itu hubungannya masih ada perilaku, masih saya urusin ngompol. Ya, spesifik, spesifik. Ya, kita bantu, ya. Oke. Jadi semua yang ada di pertanyaan attack, itulah yang mau saya kerjakan. 77 item. Itu yang terukur, spesifik. Ya, belum terukur, spesifik. Oke, dok. Selanjutnya, smart. Bisa diukur. Iya, Bapak-Ibu yang menilai, bukan kami. Bapak-Ibu yang ngukur, dasar ngukurnya pakai apa? Pakai attack. Fair. Sangat fair, saya. Bapak-Ibu bisa ngukur pakai attack. Jadi bukan kami yang membuat, terus nanti ada bedanya. Bapak-Ibu yang ngukur sekian, kok kita jadi sekian, kok angkanya ditutup selalu lebih rendah. Enggak ada, karena saya enggak buat. Jadi yang membuat ini adalah Bapak-Ibu, bukan terapi saya juga. Terapi saya hanya mengumpulkan. Apalagi sekarang saya sudah punya sekretaris, ya. Mbak Rizka, ya. Nanti Mbak Rizka cuma monitor, cuma ngisi, cuma update. Dia enggak membuat. Kebetulan Mbak Rizka bukan terapis, jadi dia tidak ada hubungan dengan autism jadi percuma, Bapak-Ibu kalau ngirim attack ke dia pun juga enggak akan dijawab. Jadi dia enggak ngerti. Konsultasi sama Mbak Rizka juga enggak akan dijawab. Mbak Rizka enggak ngerti. Oke. Mbak Rizka melulu, membantu saya, hanya khusus mengurusi masalah admin. Oke ya Bapak-Ibu ya, jadi sudah jelas ya. Nah kalau dia mengerti kesehatan, lebih detil lagi, tak jadikan terapis nanti. Ya enggak ya, belum. Terapis tersendiri. Kita punya perawat, kita punya bidan, yang mereka memang dididik khusus itu. Mereka nurse. Jadi terapis-terapis saya adalah nurse. Bukan dukun. Oke, selanjutnya A, dok. Achievable. Bisa dicapai. Ini lho buktinya yang tercapek. Ya dari nilai artinya kita terukur, tercapek. Buktinya turun angkanya. Artinya bisa dicapai gitu lho. Bukan hal yang enggak masuk akal. Semua ada ukuran yang bisa dicapai. Jadi yang saya lakukan adalah yang bisa dicapai. Bapak-Ibu bisa monitor. Jadi kita sama-sama fair. Enggak ada yang dirugikan. Berikutnya dok, setelah smart, berarti dokter ada uang. Relevant enggak dok? Loh ya pasti relevan lho. Makanya pasalnya, gangguannya bicara, ya bicara mulai beres. Sosialisasi beres. Sensory-nya beres. Perilakunya beres. Silahkan relevan. Gangguannya apa ya, dicapainya yang mana ya sesuai. Relevant. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tinggal di chat. Enggak apa-apa. Tapi terus terang, kalau waktunya keburu saya jawab, kalau enggak, kita masuk di sesi berikutnya, kemungkinan di bulan depan. Enggak, minggu depan aku masih ada sesi. Hari ini aku terima kasih sama Bumi P. Jamnya Bumi P saya ambil. Lanjut ya. Yang terakhir adalah time. Ya, kasih waktu saya 2 tahun. Terapi 2 tahun dalam artian adalah terapi Bikom yang saya hitung Bapak-Ibu. Bukan terapi yang lain-lain. Dok, suplementasi dok, 2 tahun. Enggak. Terapinya adalah terapi 2 tahun, adalah terapi lengkap. Yang dilakukan terapi Bikom-nya seminggu sekali selama paling tidak 2 tahun. Kurang lebih 96 kali terapi. Di luar terapi yang lain-lain. Misalnya terapi kalau anakmu sakit, batuk pilek, itu di luar yang itu. Kasih saya waktu 2 tahun. Anakmu dijamin progres minimal 70%. Kalau seandainya nilainya sekarang itu 100, 2 tahun lagi kalau dia melakukan terapi teraktur, menggunakan protokol dokter Alinya lengkap, minimal dia nilainya tinggal 30. Ya, kenyataannya sih lebih rendah dari itu. Dok, kenyataannya ada yang terapi lebih dari 2 tahun. Iya, kalau ternyata nggak sampai 0, ini tadi kan nggak sampai 0, kan minimal 70% progres, berarti masih ada 30. Ternyata masih sisa dok, masih tinggal 12. Nah, orang tuanya yang minta gimana? Dok, jangan ditolak ya dok ya, izinkan terapi lagi ya. Nah, ini Mama Fidel, Mama Fidel ada di sini ya. Waktu itu WA saya ngomong, Dok, anak saya sudah 2 tahun dok. Jangan ditolak ya dok ya, saya melanjutkan terapi sekali lagi ya dok ya, karena tinggal dikit lagi dok. Yuk silahkan, ini kan target kerja saya. Kalau ternyata menurut orang tua bagus, dan mau kurang sedikit lagi, mau dilanjutkan terapi BIKOM-nya ya silahkan. Tapi target kerja saya, supaya orang tua punya patoan, bahwa anak Bapak-Ibu benar-benar dimonitor, diperhatikan satu demi satu, apalagi saya punya sekretaris, pasti diperhatikan sama saya kan, sekretaris akan laporan. Mungkin sekarang belum efektif, karena baru seminggu kalau nggak salah sih Rizka kerja ya. Saya baru mengumpulkan database-nya Bapak-Ibu, supaya saya kenal Bapak-Ibu dengan baik. Ini dibantu sama Rizka. Dua tahun, 70 persen progres. Ini target kerja. Oke dokter, sudah cukup semangat. Fair lah ya. Oke, sekarang saya ingin tahu dokter, tadi tentang afek sudah. Sekarang saya ingin tahu tentang tes biomedis Asira. Informasinya ada di mana? Waduh Bapak-Ibu, jujur menjelaskannya itu susah banget ya. Banyak banget datanya ya. Bapak-Ibu kalau mau lihat tentang tes Asira, sekarang saya lebih banyak tak refer ke video. Saya terima kasih ya, gara-gara pandemi saya punya video. Dulu saya harus jelaskan satu-satu Bapak-Ibu. Setiap seminar ke setiap daerah itu saya selalu ngomong lagi, ngomong lagi, ngomong lagi. Capek ya. Sekarang sudah ada video, tinggal tak refer ke video. Jadi di video di YouTube Mata Hati Autism ini, cari yang warnanya hijau ini loh. Jadi kalau kepingin tahu tes Asira itu isinya apa aja, tentang apa aja itu di sini. Apa aja yang dites ada di sini. Tapi kalau Bapak-Ibu sudah punya hasil tesnya, dan kepingin tahu cerita anaknya, karena saya nggak mungkin jelasin satu-satu per anak se-Indonesia Raya itu nggak mungkin. Karena jelasin itu butuh waktu 2-3 jam. Bahkan lebih, kadang-kadang 5 jam. Saya nggak mungkin punya waktu untuk seperti itu. Tolong Bapak-Ibu tonton dulu videonya. Ini sedikit banyak mewakililah intisari apa yang mau saya bicarakan. Nanti kalau ada yang kepingin ditanyakan, atau ada yang belum jelas, silakan menghubungi saya. Saya akan jawab. Tapi jangan tidak pernah sama sekali nonton video, langsung nanya sama saya. Saya menjelaskannya kesulitan, karena terlalu panjang. Kalau ngotot Bapak-Ibu seperti itu, tetap kepingin dijelaskan, silakan datang ke Bekasi. Ya, nggak peduli Bapak-Ibu, tes asirannya di Mata Hati, di Surabaya maupun di Bekasi. Bapak-Ibu, kalau kepingin ketemu saya, selama saya punya waktunya, karena satu hari saya cuma terima satu pasien, Bapak-Ibu. Karena harus jelasin 2-3 jam, saya cuma terima satu pasien satu hari. Semua dengan perjanjian. Saya jelaskan, silakan datang. Dan itu gratis, Bapak-Ibu. Sejak sebelum corona sampai setelah corona. Nah, mungkin nanti makin ke sini, kalau kita lihat coronanya makin parah, mungkin saya juga akan membatasi tidak menerima pasien datang ke tempat saya. Ya. Ya.